Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di channel MC maha dikasih subscribe kali ini disini MC akan membagikan suatu tutorial suatu ilmu dan suatu yang bermanfaat teman-teman semua tapi sebelum lanjutnya videonya jangan lupa lagi jangan lupa lagi untuk like share ini yang randam merah tinggal selesai sama teman-teman klik gitu saja jam tangan itu adalah model dari MC untuk bisa blog bisa bikin video bisa bikin konten untuk teman-teman ke-7 agak-agak subscribe atau menggunakan kali ini MC di sini menceritakan tentang tutorial bagaimana caranya menggunakan bootloader sistem cara untuk memasukkan bootloader sistem yaitu itu di dalam PS2 metrik tapi berbasis OPL yang gambarnya seperti ini nih Oke tapi sebelum lanjutnya videonya teman-teman harus menggunakan bahan-bahannya dulu nah untuk menceritakannya langsung 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 saja simak video ini sampai dengan selesai walaupun durasinya sangat lama Oke kembali lagi gitu Oke kembali lagi kita di channel mc nah disini teman-teman harus ada bahannya lagi nih bahan-bahan setelah-alat supaya bisa menggunakan sistem ini kedalam playlist playstation apa tuh playstation 2 kalian butuh yang namanya harddisk eksternal yang diseksi nanya seperti ini ataupun flashdisk yang yang kecil tapi ukurannya besar yang nilai beberapa puluh giga yang juga bisa mengisi game PS2 lewat W12 PL jadi sistemnya itu yaitu sistem yang dimasukkan kedalam MPL ini dan juga PS2 nya itu yang sudah di upgrade nah sudah di update kedalam Moto5 yang sudah terbaca yang namanya mesh seperti gambarnya ini ringan setelah juga kita akan videoin keseluruhannya dari bahasa yang tersebut yang penting kita teman-teman download dulu file sistemnya itu yang sudah dibatikan di kolom deskripsi tinggal teman-teman download saja cara grafis tidak berbayar yang penting subscribe nya teman-teman hehehe itu harus memakai handphone sanggih ya terkecuali kalau aku kalian tidak tentang kan sudah bisa membaca yang namanya habis karena disini dorasinya yaitu bisa memindahkan file nya itu secara keseluruhan file sistemnya yang tersebutkan file sistem ini sudah MC upgrade dan sudah MC masukkan deh sesuatu nya yaitu ini berupa emulator PS1 ulang serta yang namanya chip Davis nah ccps ini supaya kalian bisa mengecit game-game semuanya ya di dalam file sistem ini supaya apa ya namanya ya supaya tidak bingung-bingung lagi mencari dan menggunakannya yang penting yaitu satu intinya memp2 kalian sudah di update ke dalam 525 yang sudah terbaca yang namanya mes di dalam pengaturan oke tidak untuk berlama-lama lagi karena keceringan mendengarkan bacotan MC ya yang sangat banyak yang banyak kalau cuma seukur tutorial doang kita untuk memperspektifnya ya juga langsung saja kita ke videonya ke playstation untuk langsung kita eksekusi let's check it out Oke kita kembali lagi di channel MC sekarang MC sudah masuk ke dalam dan bahan kedua yaitu satu buah laptop PC ataupun komputer kalau teman-teman tidak punya laptop ya kalian bisa minjam ataupun jawa lah di warnet-warnet ya bisa mengakses ini karena untuk memakai handphone sekarang yang tukar yang terdekat ini tidak bisa karena terdekat file-nya kalaupun kalian hatinya canggih bisa saja oke oke kita colokkan dulu eh plastiknya ini ke dalam laptop dan kita akan download file sistemnya itu yang ini kita udah yang kuisnya msi sudah apa namanya sudah msi cepat kita download Oke disini kalau sudah terdownload kita langsung ke menu nya kita langsung ekstrak disini ekstrak air nah ini dia kalian klik kalian masuk ke file-nya dan inilah tampilannya oke sistem file manager dari sistemnya file-nya kalian kembali nah disini kalian kopi tekan oke kopi pastikan atau pandangan dan masukkan ke dalam artis eksternal atau politik disini ini ini kan sistem bawaannya yang teman-teman ada teman-teman kalian timpah saja karena disini juga akan memasukannya chat Davis oke kalian paste dan kalian timpah oke yes nanti dalam semuanya 30 Oke langsung kalian klik move and replace ke dalam playstation nya oke langsung saja kita ke klik move and replace check it up oke kita kembali lagi di channel msi kalau teman-teman sudah melakukan eksekusinya dari laptop untuk bisa mendownload dan memasukkan file sistemnya itu ke dalam artis eksternal ataupun ke dalam memori yang sudah ada isi gamenya kalian tinggal masuk ke dalam playstation nya oke kita colokkan dulu tapi kamu dulu perlu teman-teman ingat kita nyalakan PS dulu kalau kalian sama kita nyalakan dulu PS oke kalian bisa mengeceknya yaitu di dalam metrik ya kalau PS kalian itu sudah metrik jauh dengan modbo 5.0 ingat .5.0 nah ini kan ini kan namanya masih dalam jalur metrik ya kalian bisa mengeceknya kalian bisa mengeceknya itu dengan menekan tombol segitiga sama 0 oke seperti ini perhatikan nah disini adalah tampilan konfigurasi ataupun settingan dari PS2 metrik kalian mencari yang namanya bot mode ingat bot mode ya itu sebawah dan mengeceknya yaitu dengan menekan tombol E kalau teman-teman melihat ada yang namanya mesh berarti PS ini bisa membaca yang namanya OPL ataupun harddisk eksternal yang langsung kalian bisa mainkan tapi kalau belum ada tulisan mesh nya berarti teman-teman harus memperbarui ataupun mencap menupgrade mengupdate maksudnya mengupdate PS kalian menjadi modbo 5.0 supaya terbacanya mesh oke sampai disini sudah paham sudah mengerti bisa kalian teman-teman coba di PS teman-teman sendiri kalau sudah tulisan mesh seperti ini kalian tekan start nah kalau sudah tekan tekan start kalian langsung matikan PS nya nah seperti ini baru kalian masukkan yang namanya flash disk ataupun harddisk eksternal eh artis jumbo-jumbo sih terkecuali isinya baru BD Oke kita nyalakan dan tampilannya dia akan seperti ini metrik langsung biar jangan menekan tombol apapun di dalam tiga karena dia otomatis langsung ke loading input menu bisa tunan tampilannya dia seperti ini Oke berarti cara kita untuk masuk kemen ini sukses ini kalian bisa coba ada OPL ada emulator PS1 untuk bisa menjalankan PS1 terus disini udah ada langus MC sudah udah bikin sendiri dan disini adalah chat Davis nya oke coba kita akan mencoba oke kita tekan eh ya otomatis akan masuk ke chip Davis eh sudah menunggu pengaturannya sama seperti video yang kemarin yang harus dibagikan cuman yang ini PS nya menjadi multifungsi Oke sudah masuk nah disini teman-teman mau ngecit apa ya terserah kaliannya yang mau yang picarsep nyapi apa ya ya yang bisa kalian seperti contoh ini seperti contoh kita akan main God hand hekWT ggh disini semuanya sudah banyak yang nya udah di update yang main sih tinggal kalian main kan gp hand.co war sudah ada anak ini body yang berbicara satu gb2 kita contoh sebagai contoh yaitu kudhat kita bukan X di sini ada infimacy life, meshwork, main level, main level kita aktifkan semua oke, dan langsung kalian tekan start, kalau sudah tekan start, kita aktifkan langsung dengan tekan oleh, nah disini kita masuk lagi ke dalam yang namanya mesh system OPL ELF yang kedua, oke yang kedua, kita tekan lagi X dan dia otomatis masuk ke dalam sistemnya, ini eksternal dengan nama OpenPS2 Low Water oke, otomatis coba lagi lumayan lah, nah tampilannya juga dia akan seperti ini disini, pertama pertama ini, yaitu game dari yang eksternal yang eksternal kalau kalian tekan ke kiri nah, dia langsung masuk ke dalam memori HDD internal yang ada dalam PS ini terus, kalau misalkan kalian disetting lagi dengan menekan tombol start nah, dia disini ada settingannya terserah kalian mau edit yang mau yang mau kayak gimana yang kayak gimana untuk tema juga kali kali juga untuk di next videonya MC akan bagikan cara membuat tema ataupun cara mengedit tema disini ya oke, kita kembali lagi saja nah, tadi kita mengecit yang namanya God Hand nah, God Hand oke, kita langsung tekan X tekan 0 oke, kita skip saja videonya ataupun yang kalian mau tonton langsung secara keseluruhan video ini sampai dengan selesai monggo walaupun durasinya agak lama tapi kita disini tidak tidak apa ya tidak wah seras banget oke apakah cheat kita di dalam eksternal ini berhasil dengan memakai cheat Davis ataukah cuma hanya hayalan saja maaf suara motor karena kemarin teman-teman dari subscriber menanyakan bahwa banyak sekali motor-motor yang lewat atau curah pocah-pocah karena disini MC ada di pikir jalan lapang jadi maklum walaupun ada suara yang waku itu ya pulang motor he karena ya gitu lah kalau bermain di pinggir jalan seperti ini suaranya goib ya sama lo menambah suara efek selama sekali doa dinya nah perhatikan uangnya sudah banyak ini juga penuh dan darah tidak sampai habis berarti chat kedua kita berhasil semoga videonya ini menyenangkan buat teman teman semua semoga videonya ini bisa membantu alasan dan juga pengetahuan kalian untuk bermain PS sampai dengan menyenangkan selamat setiap video ini terima kasih see you bye semoga videonya bermanfaat buat teman teman semua semoga videonya ini menyenangkan buat kalian untuk bermain PS2 secara curang secara curang tapi untuk sendiri untuk kalian berdua teman teman semua ada yang lawannya jangan curang harus ada harus sendiri harus main oke sebelumnya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel MC supaya berkembang supaya MC kita besan-besannya memberikan tutorial kepada teman teman kalian semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 b Terima kasih telah menonton